Hari ini, bro Sadie kelihatan murung dan gak semangat. Bahkan dia sempat gak sadar waktu disapa temannya, bro Bayu. Terus Bayu tanya, lagi ada masalah apa? Sadie cerita kalau dia habis ngepoin akun seorang cowok yang followernya banyak banget di Instagram. Cowok ini ganteng kayak artis, dan foto-fotonya selalu di-like banyak cewek. Sadie ngerasa, hidup ini gak adil banget. Ada cowok yang dari lahir udah ganteng dan berpenampilan menarik, kayaknya mereka bisa dapat banyak perhatian tanpa harus susah payah. Sementara itu, ada cowok-cowok yang terlahir dengan tampang biasa aja seperti Sadie. Dia ngerasa, nasibnya malang banget. Sadie juga mikir kalau tampangnya yang jelek ini adalah alasan kenapa dia belum sukses sampai sekarang. Begitu denger curhatan Sadie, Bayu langsung kesel. Dia bilang, jangan ngerasa diri lo jelek dan menyalahkan takdir karena hari ini. Soalnya lo bakal ngerasa minder, rendah diri, dan gak pede terus. Terlahir dengan wajah gak ganteng itu bukan berarti kiamat, bro. Kegantengan gak hanya dilihat dari tampang. Lo bisa olahraga biar punya badan yang atletis, atau lo bisa belajar fashion dikit, biar bisa pakai baju yang nonjolin kelebihan badan lo. Sadie mulai sadar, wah iya juga ya, bro. Terus apalagi nih, cara biar gue bisa kelihatan lebih keren. Bayu bilang, ada tiga dasar yang nentuin kegantengan seorang cowok. Bersih, rapi, dan sehat. Lo harus disiplin sama diri sendiri biar bisa mencapai ini. Mulai dari jaga kebersihan. Lo harus rajin mandi tiap hari, pakai deodoran, dan bisa juga pakai parfum khusus cowok. Terus, pakai baju yang rapi dan sesuai sama acara yang lagi lo datengin. Jangan lupa, jaga kesehatan dengan olahraga dan makan teratur. Jadi muka lo gak kayak orang sakit. Kalau ngelakuin itu semua, lo bakal kelihatan lebih menarik daripada cowok ganteng yang gak disiplin jaga tubuh dan kesehatannya. Di tengah obrolan Sadie dan Satrio, kebetulan teman mereka lewat. Namanya Andre. Bayu manggil Andre buat bergabung sama mereka. Sadie tanya ke Satrio, sebetulnya gue perlu ngikutin standar kegantengan banyak orang gak sih? Sekarang kan lagi ngetren K-pop. Apa gue harus nyiru penampilan cowok-cowok K-pop biar dapet perhatian cewek? Andre ngejawab, gak perlu sampai kayak gitu bro. Menurut gue, daripada niru style orang lain, lebih baik lo temukan gaya yang cocok buat lo. Jadi lo bisa ngerasa nyaman dan lebih percaya diri. Ini bakal bikin lo kelihatan punya sikap dan punya karakter. Dan di mata cewek, cowok yang punya karakter itu keren bro. Setelah denger masukan dari teman-temannya, Sadie jadi tenang. Dia gak lagi menyesali tampangnya dan lebih fokus sama kelebihan diri sendiri. Semangat bro. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax